It's going to be fascinating to see how Sadek Kriya and Sieng Chantea do that on this right hand side because Chantea... Flag stays down, the shot is taken but... Menyaksikan secara langsung laga tim nasional sepak bola Indonesia melawan Kamboja dalam turnamen piala AFF di Stadion Utama Kelora Pungkarno, Jakarta pada Jumat 23 Desember 2022, Presiden Jokowi dan Ibu Iryana tampak antusias bersuka cita saat tim Nas terus mewajarkan serang dengan demi serangan. Ke akhirnya, tim Nas Indonesia berhasil mencetak gol dengan skor 2-1 untuk kemenangan Indonesia dengan gol-gol yang dicetak oleh Egy Maulana Fikri dan Witam Sulaiman. Sementara Kamboja sempat membalas dengan mencetak satu gol melalui Sadek Kriya. Setelah menyaksikan langsung keberhasilan pasukan Garuda mengalahkan Kamboja dalam laga pembuka kedua ini, Presiden R.I. Joko Widodo mendoakan tim nasional Indonesia bisa kembali meraih kemenangan dalam melanjutkan pertandingan grup A-Piala AFF melawan Brunei Darussalam yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 26 Desember 2022. Tim Nas kita menang, 2-1. Atau kita syukuri, tapi besok sudah akan berangkat ke Kuala Lumpur, ke Malaysia untuk tanding dengan Brunei. Kita doakan menang lagi. Kita semua rakyat, masyarakat, pencitablah pasti semuanya ingin menang. Ya, ingin menang.